Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Anggi Durbana di 3MWT 3 Minute Water Treatment kali ini kita akan membahas tentang perkenalan peralatan untuk water treatment plan dan luas water treatment plan ini adalah very basic knowledge for water treatment engineers karena seperti yang ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan yang diajarkan oleh Allah SWT mengenai nama-nama seluruh benda-benda yang ada dalam semesta maka mungkin mirip dengan itu sebelum teman-teman masuk sebagai seorang water treatment engineer teman-teman harus mengenal dulu apa saja yang akan kita temuin nanti di lapangan sehingga jangan kaku kayak kami bukoceng jadi biar tahu oh ternyata di lapangan itu ada A, B, C, D peratan dan dan ingat materi ini bersifat dasar sekali sehingga saya hanya akan memberikan sedikit saja penjelasan oh ini bahannya seperti ini nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa ikutin terus channel ini ikut klik subscribe atau nanti teman-teman bisa kontak kami kalau bisa akan menginginkan endorse training yang lebih intens kalau itu ini perkenalan dulu nama saya Angki Durbana saat ini telah mendesain lebih dari 48 mungkin sekarang sekitar 60 ya dan masyarakat nasional game untuk PT.CM ini sekarang aktif sebagai tenaga ahli di dalam perusahaan engineering nanti teman-teman kalau bisa membutuhkan bantuan sebagai kontaktor atau konsultan ke WTP bisa kontak di rumah kontak bawah atau email ke kami di admin.acminsa.com kalau teman-teman yang membutuhkan materi lain atau butuh bahan bacaan atau ingin tahu lebih banyak tentang water treatment dalam bahasa Indonesia teman-teman bisa baca di www.olahayah.com disitu saya menurutkan cukup banyak permasalahan tentang seputar water dan water treatment teman-teman bisa baca disana oke kita masuk ke materi ya yang pertama tujuan pembahasannya untuk memberikan gambaran singkat tentang peradaan apa saja yang biasa kita temui di sebuah water treatment atau water treatment jadi gambaran singkat dengan ini saya harap teman-teman bisa lihat oh bahannya nanti seperti ini nanti fungsinya seperti ini kayak gitu oke ini juga bisa membantu teman-teman yang tiba-tiba mau nanti interview sebagai operator untuk water treatment plan atau mengini interview untuk hal semacam itu supaya nanti jangan sampai salah ketika ditanya ini coba tunjukkan pompa club yang mana nah teman-teman menunjuk dua nah itu ngacong seperti itu oke ini kita akan ternama jenis-jenis pompa pompa yang paling pertama akan selain ditemukan di waswater treatment plan itu pompa club atau pompa submersible biasanya seperti namanya submersible berarti dia di submersible berarti dia dimasukkan dalam air yang seperti submarine nah kan dia dimasukkan dalam air dicerupkan dia biasanya banyak dipakai di STP nah disini teman-teman bisa dibawahnya ada yang pakai tipe pakai penyaring atau enggak ini dia untuk bisa menyaring kotoran atau misalkan kotorannya mau dipotong atau sehingga bisa masuk ke sistem kita seperti itu ini banyak juga yang bisa untuk menyedot air yang berlumpur ada juga ada juga yang tidak kuat jadi masih diperhatikan ketika membeli unit pompa ini dia bisa aplikasi untuk air bersih atau air kotor seperti itu kemudian ada juga namanya centrifugal pump ini banyak sekali dipakai biasanya kita pakai ini untuk dorong filter atau kita juga menggunakan centrifugal pump ini untuk mentransfer air bersih dari satu teman ke tempat yang lain biasanya jangan menggunakan kapasitas yang cukup besar dan pressurenya juga standar seperti itu karena kalau pressure yang tinggi kita nanti pakenya booster pump ini biasanya kita gunakan untuk mentransfer air misalkan dari basement harus ke tingkatan lantai 21 kita pakenya booster pump baterain ini tekanannya cukup tinggi pressurenya tinggi sekali sehingga dia bisa mentransfer dengan apa dengan berheightnya sehingga bisa mencapai ratusan meter seperti itu ini biasanya saya aplikasikan ini di reverse osmosis atau di SWRO kita banyak pakai ini ada yang modelnya yang multi-stage ada yang horizontal multi-stage atau yang ada juga yang segini modelnya seperti vertikal multi-stage pump seperti itu ini ada lagi namanya dosing pump sesuai namanya ini saya yang kejualan dokter kaya ini saya ambil gambar ini yang paling banyak kita tinggalkan biasanya dosing pump ini untuk mendosing atau untuk mengindeksikan bahan kimia kita bagusnya kenapa kita kita gak pakai ini aja pak nanti bugal pump kenapa kita mesti pakai dosing pump nah perbedaannya kalau pakai ini kita gak bisa atur nih debitnya bisa kan dia punya debit maksimum 2 kubik sejam maka ya 2 kubik dialkan memang kita mau mengendosingan kimia sebaik itu enggak kan paling kita 1 jam kita harap cuma 2 liter atau 3 liter disini ada putarannya kita bisa atur stroke-nya berapa persen jadi bisa kan kita punya 12 liter kapasitas 12 liter per jam kita atur stroke-nya di 50% berarti kita nanti akan dapat sekitar debitnya 6 liter 1 jam kebanyakan nanti bahan kimia yang kita pilih menggunakan disini pump ini kekentangannya terlalu tinggi dan juga tidak mengandung banyak debris ataupun lumpur jadi bisa kan kalau banyak pasirnya atau banyak gumpalan dia biasanya gak kuat ya nanti butuh pompa jenis lain ini dia pempa jenis pagma teman-teman atau sobat nanti akan menemukan pompa ini biasanya untuk mentransfer lumpuh atau sludge coba juga kadang-kadang palop ya palop kertas juga pakai ini transfernya dia menggunakan angin jadi dia kalau teman-teman tahu charger di jantung deguk deguk ini modelnya nanti akan seperti itu jadi biasanya kita akan menemukannya juga sebagai pompa untuk fit untuk machine press filter press maksud saya ini ada instrumen selanjutnya ya pertama teman-teman pasti akan sering sekali menemukan on-site pH meter karena pH adalah salah satu parameter yang harus selalu dipantau biasanya sering sekali dipantau di suatu WTP atau WTP karena dia termasuk bagian dari baku mutu dan ini range-nya luas biasanya teman-teman akan menemukannya di netrasia senteng kemudian teman juga akan teman-teman akan menemukan yang kedua ini instrumen yang kedua adalah namanya conductivity meter atau dia disebut juga TDS meter dia sama biasanya karena TDS dan conductivity itu dia punya satu spektrum yang sama TDS itu berarti untuk total di shop soal itu atau pada tentu kelarut kalau conductivity itu namanya konduktivitas dari hantar listrik di HL kadang-kadang tersebutnya juga biasanya kita akan gunakan ini di RO atau SWRO untuk melihat keberhasilan air setelah dioleh di mesin dan juga kita kadang akan melihat ini di biasanya kita melihat ini air yang akan digunakan untuk obat industri perhapisan logam atau industri yang membuah mikrocontroller industri chip dia harus benar-benar mengontrol di DDS bahkan kalau bisa akan di apa di industri parmasi sampai dia keluarnya itu bukan conductivity tapi resistivity nah tulisannya seperti ini dia untuk menunjukkan berapa daya hub dan listrik yang dimilikinya seperti nanti untuk penjelasan lebih jauh teman-teman bisa baca di loahair.com atau bisa stay tune subscribe di channel channel ini oke kemudian kita ada DO meter fungsinya DO lebih-lebih dari kata di soft oxygen ini kita gunakan DO itu untuk mengukur kadar oksigen yang ada dalam air biasanya oksigen ini kita ukur untuk menentukan apakah kolam air ini sudah memberikan oksigen yang cukup untuk bakteri sehingga bisa berkembang dengan baik atau untuk menentukan si anak aerop ini benar-benar anak aerop atau masih ada udara kenapa kita pakai diameter untuk menghemat resex daya blower itu sih jawabannya kalau misalkan teman-teman mau menghemat listrik karena blower itu kuat sekali listriknya ada 5kw 6kw gitu kan kalau menggunakan diometer nah teman-teman ketika DO nya sudah mencapai si blower nanti sebenarnya otomatis shut down sehingga bisa menghemat listrik dan ketika DO nya sudah kira-kira sudah limit nanti dia bisa otomatis start up lagi waktu itu ini saya bahas juga waktu saya membuat meter untuk eco-friendly wash water treatment teman-teman bisa searching disana kalau belum ada nanti mungkin bisa komen di bawah nanti saya buatkan untuk yang eco-friendly wash water treatment next kita ada flow meter sesuai namanya flow meter berarti dia meteran untuk aliran dia ada dua jenis yang saya tampilkan ini adalah jenis flow meter yang analog dimana pembacaan seperti meteran di rumah-rumah ada lagi yang model digital ada yang bahkan seperti jarum saja seperti tujuannya jelas untuk menunjukkan debit air yang lewat pada itu ini mandatory ini harus ada karena di undang-undang ada pencatatan untuk efluen dari R5 ini setiap bulannya berapa ini harus dicatat kemudian ada on-site ORP meter ini jarang teman-teman menemukan ini karena hanya beberapa industri yang menggunakan ORP meter itu dia mengukur elektronegativitas atau bilangan reduksi ataupun oksidasi biasanya yang menggunakan ini satu industri yang WWTP-nya membutuhkan reduksi dan oksidasi bisa kan disana ada proses chrome atau yang kedua WWTP yang menggunakan RC Prentone dia ada AOP disana kalau saya menemukan yang lainnya hanya dua industri itu saja kemudian kita akan bahas tentang jenis-jenis valve cukup banyak valve tapi saya hanya memberikan sedikit saja gambaran ini ada bola valve teman-teman bisa bisa menemukan dimana-mana bisa di dalam ini saya ada gambarnya dalam ini ada kartu yang untuk bola bisa dibuka sebagian atau seluruhnya kemudian juga ada cek palep cek palep itu berfungsi untuk menahan aliran balik jadi biasanya dipasang di pompa supaya alirannya tidak kembali kemudian kita ada gate valve seperti namanya gate yang berarti gerbang valve katup berarti katup yang bentuknya seperti gerbang nah di kiri kita lihat bahwa dia bisa ditutup seluruhnya atau dibuka seluruhnya teman-teman bisa menemukan aplikasi gate pump ini kalau di pintu air kalau teman-teman yang ada sekitar sungai cari ada pintu air disitu biasanya ada gate pump kemudian ada pressure reducing pump sesuai seperti namanya dia untuk mempercecil pressure supaya pressure tidak terlalu besar keluar biasanya kita gunakan ini kalau dia ada isu water hammer ini ada selanjut teman-teman kebanyakan mungkin sudah tahu fungsinya teman-teman menutup kartu ini secara otomatis sesuai dengan perintah yang diberikan tapi dia menggunakan magnet ini banyak digunakan di hp ac di ac 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 besar biasanya pakai ini kadang-kadang wwtp juga pakai ini untuk dosing pump dan model seperti itu tapi biasanya dia digunakan untuk pemipan yang kecil dua encik bawah kalau yang besar kita pakai motor esval saya juga lebih senang menggunakan ini karena lebih stabil kita menggunakan motor di dalamnya ini fungsinya sama seperti serenoid palk hanya saja si motor esval ini pakai motor esval lebih besar kemudian kita juga ada y-strainer y-strainer jadi ini fungsinya itu seperti disini ada saringan kecil ya jadi ketika ada aliran dia takut nya aliran itu mengandung ada kerikil batu atau kotoran lain nanti akan masuk ke selener ini ke screen sehingga nanti bisa dibersihkan nah ini ada jenis slower selanjutnya teman-teman tau gak itu blower blow new blower penyuk nah jadi kalau secara mudah ini mesin yang digunakan untuk mengeluarkan udara yang pertama yang akan sering ditemuin bentuknya model seperti ini disebutnya root blower ini blower ini banyak teman-teman temukan untuk untuk mensupply udara untuk aerasi ataupun untuk diekualisasi dia keunggulannya dia itu tidak begitu bising decibel decibelnya lebih rendah daripada ring blower kalau ring blower ini nah yang kedua ring blower ini disebut juga blower keong karena bentuknya seperti keong tapi gak ada siputnya jadi disini ini dia sama seperti ring blower hanya saya dia lebih bising kemudian selanjutnya ada yang kompresor dia sama fungsinya untuk memiliki darah cuma kompresor kita pasti tahukan dia membaikan udaranya dalam kompres berarti tekan jadi tekanannya cukup tinggi keluar dari kompresor dan juga dia tidak memberikan volume yang besar tapi dia lebih ke tekanan teman-teman pasti sering lihat ini di tukang tambel ban pasti lihat seperti ini pasti kenalin kompresor ini juga biasanya dipakai juga di filter press nah ini kemudian jenis-jenis diffuser ini fungsinya adalah untuk mendifusikan udara dari yang tadi ini root lower ataupun yang bawah di dipusikan dimasukkan dalam kolam merasi menggunakan lat diffuser ini bentuk split plat itu piring jadi dia akan keluar seperti gelombong gelombong udara ukurannya dari 4 sampai 12 ini modelnya beda namanya tube diffuser bentuknya seperti pipa tubing fungsinya sama di pipa ini ada pori-porinya nanti dia keluar model seperti ini juga selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang sludge press atau untuk sludge controlling ini ada mesin pertama namanya filter press ini cukup banyak teman-teman pasti temukan sesuai seperti namanya filter press untuk menekan mempress jadi disini teman-teman lihat ada beberapa apa ada beberapa pressing ada ada beberapa ada beberapa plat disini untuk menekan si lumpur sehingga si lumpur ini bisa apa bisa menjadi cake dan berkurang di jumlah airnya kemudian kita juga ada screw press ini bekerjanya seperti screw bekerja seperti dia ada ulir jadi disini si lumpur masuk kemudian di pressing mesin seperti bol sehingga keluar seperti adonan kering ini biasanya dipakainya kalau lumpurnya banyak mengandung minyak nah bisa dipambik minyak goreng pabrik yang sejenisnya ini biasanya dipakai disana kalau ini biasanya dipakai di industri pop and paper di WTP yang non batching juga biasanya pakai ini 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 seperti namanya belt berarti dia ada sabuk nya jadi si lumpurnya itu masuk di sabuk ini kemudian dia didekan sama plat nah dia ini si sabuk ini hanya untuk mentransfer saja biasanya ini digunakan untuk jumlah lungkuh yang masif jadi dia tidak bisa berhenti biasa beroperasi secara continue gitu kalau ini kan dia ada proses buka tutup ini juga sama kalau ini terus dia akan terus bekerja untuk mempressing si slide sehingga keluar itu sudah dalam bentuk yang seperti adonan coki-coki lah mirip seperti itu itu bukan iklan ya nah misalnya yang menggunakan industri dairy susu es cream banyak yang pakai yang terakhir ini drying bed ini yang paling konvensional non mekanical karena si selari ini akan masuk ke sini kemudian dikeringkan setelah dikeringkan nanti dia menggunakan krip pengeringannya dari sinar matahari nanti setelah itu dicampul disekop oleh operator baru nanti dimasukkan ke dalam bed oke mungkin cukup sekian pengalaman untuk water treatment plan untuk tahu lebih lanjutnya teman-teman bisa akses di allhs.com ataupun bisa nanti kontak kami untuk permintaan atau permintaan training ataupun jika lo butuh kontak untuk water treatment dan teman-teman bisa kontak email kami di admin at jeminsa.com ini salah satu contoh yang menggunakan jasa kami kita pernah mengintasikan kenaikan kapasitas dari 12.000 ke 18.000 meter kubik per day dan juga pernah jadi langsung waktu pengolahan limbah ramah lingkungan pernah juga di trainer nasional dokter sesmosis dan sistem resalinasi kita 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 cukup banyak ini salah satu contoh pengolahan limbah yang cukup banyak rekan-rekan saya yang satu prosesi bilang ini impossible tapi kita bisa memprosesnya suatu limbah yang cukup mengerikan tapi setelah diproses hingga bagus tadinya perusahaan ini dia setiap bulan dia buang uang untuk buang ke PPLI sekitar 84 jutaan untuk membuang limbah sekarang untuk membuang limbahnya enggak selalu setiap bulan dia buang dulunya perusahaan ini membuang uang untuk PPLI sekitar 84 juta sekarang dia dua tahun hanya belum tentu ada yang dibuang belum tentu terkumpul satu drum ini sekilas senami perusahaan yang didirikan untuk berfokus pada perkejian nasi watah dan was water treatment yang didirikan hingga saat ini telah mengejar lebih dari 100 work seluruh Indonesia di bisnis kami water treatment installation hipers osmosis water desailation was water treatment eco-friendly building dan water system untuk lebih jelasnya teman-teman bisa visit cmindonesia.com atau nanti bisa telepon ke kantor kami 021-7919-7920 oke itu saja dari kami mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa subscribe untuk ilmu pengetahuan yang lebih banyak tentang water treatment sampai jumpa dan kesempatan selamat menikmati